Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paolo Suarezanto Soekarem, dalam seri Bersiarah Bersama Santa Teresa Lusiu di masa Prapaskah. Hari ini hari keempat pesiarahan kita. Sebelum kita mulai membahas, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa Malaikat Tuhan. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, sebelum saya memulai kisah dari penggalan cerita Santa Teresa Lysiu, saya ingin berbagi sedikit cerita. Suatu saat di awal tahun 2004, waktu itu masa Prapaskah seperti sekarang. Kala itu saya sebagai Frater bertugas di salah satu parogi di kota Blitar. Dan teman Frater yang lain bertugas di parogi yang lain juga di kota Blitar. Waktu itu kami tinggal di Malang. Rumah pendidikan kami ada di kota Malang. Jarak Blitar dan Malang cukup jauh. Tapi, sebagai orang muda, waktu itu kami meniatkan diri mau berjalan kaki dari parogi pulang ke Biara. Jadi saya berangkat terlebih dahulu, menjemput teman saya di parogi yang satu, kemudian berjalan menuju ke Biara di kota Malang. Cukup jauh, mungkin sekitar 80 km. Nah, waktu itu sudah sore, karena kami berpikir kami akan berjalan malam. Dengan berjalan malam, itu pikiran kami akan lebih enak. Jadi lebih dingin, kalau siang nanti memerlukan banyak tenaga karena panas. Sedangkan kalau malam, mungkin kita bisa menghemat tenaga. Itu pikiran kami. Kami belum pernah berjalan kaki jauh begitu. Lalu, malam hari kami makan. Di salah satu warung di pinggir jalan, kami makan kenyang. Jadi, sangat kenyang. Seingat saya, menunya rujak. Lalu, mungkin karena banyak lontongnya begitu, kenyang sekali. Sehabis makan itu, kami langsung berjalan. Dan tidak lama, setengah jam atau tidak sampai satu jam kemudian, perut kami sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk. Sehingga jalan tidak bisa cepat. Lalu, harus sering beristirahat. Nah, cerita ini yang mau saya gambarkan adalah, Kami, dua orang yang belum berpengalaman untuk jalan kaki jauh. Kami tidak mengerti bagaimana harus mengatur ritme jalan. Kami tidak tahu bagaimana harus mengatur asupan makan. Karena, ternyata tidak boleh kalau kita berjalan begitu jauh, Lalu, diisi makanan yang begitu banyak. Karena, itu nanti akan mengganggu. Dan, itu yang kami alami. Kami sangat tersiksa. Nah, sahabat, dalam perjalanan iman, Dalam pesiarahan iman ini, Kalau kita masih pemula, Kita juga membutuhkan pertolongan. Kita bisa bertanya ke banyak orang yang lebih berpengalaman. Atau, kalau ada teman perjalanan yang lebih berpengalaman, Itu akan membantu sekali. Seperti yang saya tawarkan kali ini. Kita menjadikan Santa Teresia Lysiu, Kawan persiarahan. Agar dia mendampingi. Agar dia bisa mengarahkan kita. Agar kita tidak tersesat. Agar kita tidak salah jalan. Agar kita bisa mengatur ritme jalan dengan benar. Nah, hari keempat ini, Santa Teresia mengajari kita untuk bersikap seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang memohon kepada Tuhan. Jadi, anak kecil itu selalu mengandalkan orang tuanya. Dia jarang sekali mengandalkan dirinya sendiri. Dia begitu tergantung dengan orang tuanya. Dan dia percaya penuh dengan orang tuanya. Nah, disinilah Teresia mengajari kita, Jadilah seperti anak kecil yang bergantung kepada Allah. Kamu bisa berjalan bukan karena kamu hebat. Tapi karena kamu didampingi Allah. Dan jangan ragu untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mencintaimu. Tuhan menyayangimu. Dan kalau kita berseru minta tolong, Tuhan akan membantu. Itu diceritakan oleh Teresia dalam bukunya Kisah Satu Jiwa pada bab pertama. Ketika dia menceritakan pengalaman-pengalaman masa kecil di rumah. Bagaimana dia sebagai anak bersikap kepada orang tuanya. Sebagai gambaran bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membantu, mendampingi, mengarahkan, menuntun, dan menunjukkan jalan yang tepat, yang benar. Bacaan kitab suci yang kita ambil hari ini dari Masmur. Masmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Alah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Jadi, Tuhan ini akan menolong, mendampingi. Kalau kita mau berseru, kalau kita mau berteriak, minta tolong. Meskipun kita lemah, Tuhan akan menguatkan kita. Kerap kali kita merasa gengsi untuk berseru, minta tolong kepada Tuhan. Aksi prapaskah yang kita lakukan hari ini, mungkin agak berat, tapi kita bisa buat kapan besok, atau lusa, atau kapan. Tapi kita buat, kita rencanakan. Pertama, kita mencoba melihat, di dalam kelompok kita, apakah ada sahabat kita, teman-teman kita, yang mulai menghilang dari kelompok. Mulai tidak datang. Kalau acara, sekarang kan tidak bisa berkumpul bersama, tetapi banyak menggunakan zoom, atau apapun itu ya, sarana online. Siapa di antara teman-teman kita yang mungkin, kok sudah tidak kelihatan lagi, beberapa kali tidak kelihatan, tidak aktif lagi, dulu aktif, dulu rajin, sekarang tidak lagi. Nah, tugas kita adalah mendekati mereka. Kita datang sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai teman perjalanan. Mungkin mereka mengalami kesusahan, dan mungkin kita bisa memberi sedikit bantuan, minimal mendengarkan cerita mereka. Jadi, aksi yang kita buat adalah mencari. Kita menjadi kawan bagi Yesus, mencari domba yang hilang. Mari kita mengakhiri belajar kita hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, dengarkanlah seruanku ketika aku berteriak minta tolong. Aku sungguh hanya bergantung kepadamu. Mengandalkan kekuatanku sendiri, aku tidak akan sampai di ujung pesiarahan. Aku akan gagal, aku akan jatuh. Tetapi aku tahu, Engkau selalu menolong aku. Engkau siap sedia menjaga aku, mendampingi aku, menuntun aku. Tuhan, jangan lelah. Tuhan, jangan bosan untuk terus menuntun aku, untuk terus mendampingi aku. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.